Halo semua, ini saya berada di wisata air terjun, wisata air, tepatnya di wisata air terjun dulu Kecamatan Mojo, Kota Kediri, Jawa Timur, nah ini sudah berada di lahan parkir atau area parkir wisata air terjun dulunya Untuk menuju ke air terjunnya itu adanya di belakang saya, jika ada tangga turun, itu sejauh seribu meter katanya Jauh sekali, seperti ini, ada di banyak warung-warung ya Ini rencana saya mau ke Kota Kediri, berangkat saya dari wisata dulu ini ya Kota Kediri, tapi saya nanti akan mampir di tempat wisata lain yang terdekat dengan ini Yaitu wisata Lok 9 Basuki yang gak jauh dari sini Oke, kita ikuti perjalanan saya menuju ke Lok 9 Basuki Kediri Nah ini ada Gapura masuk, Gapura masuk ke wisata air terjunnya Sementara ada barengan mbak-mbak itu yang lagi pulang juga sepertinya Oke, situasinya seperti ini Nah, ini lereng gunung Wilis sebelah timur Tepatnya di Kabupaten Kediri Dingin, sejuk di sini, tanah tinggi ya Ini termasuk pegunungan dan hutan Indah suasana dan pemandangannya Oke lanjut, perjalanan saya Jangan lupa saya minta tolong dibantu subscribe dan like-nya ya Oke, terima kasih Ada kenangan air Jadi dari mata sumber air pegunungan Mungkin bocor lewat jalan Ya inilah yang biasanya merusak jalan Sehingga jalannya banyak yang berubang Selain sering hujan Di sini tuh selalu Selalu kabut ya Selalu turun kabut Dingin memang di sini Jalannya berkelok-kelok Asit tapi Masih di area pegunungan Utang dan pegunungan Kawasan Besuki Mojo Kediri, Jawa Timur Yang-Mujo Kediri, Jawa Timur banyak jalan berlubang maka harus hati-hati ini saya sengaja pelan-pelan sambil menikmati pemandangan dalam kecepatan 30 km per jam nah depan ini, ujungnya depan itu itu area camping area camping biasanya kalau weekend malam minggu atau liburan itu banyak yang camping disana disitu area campingnya berteleta disitu terus kiri kanannya banyak warung, kafe dan lain-lain nah itu tebing depan itu kelihatan megah habis turun naik sedikit turun lagi jadi dari arah atas atau asal saya tadi mau menuju kota Kediri itu turun berarti ya nampak ada rencana pembangunan di kanan jalan belum tahu untuk apa ada tempat istirahat lagi di depan ini berupa kafe dan warung-warung untuk beristirahat nongkrong-nongkrong asik lanjut hati-hati jalan licin ya benar sering hujan jalannya akhirnya licin makanya banyak berlubang jalan asfalnya sering kena air ada tempat peristirahatan lagi berupa warung dan kafe tampak beberapa orang atau pengunjung yang lagi istirahat di sana sepi itu karena bukan hari libur ya depan ini juga sepi juga kalau hari minggu atau hari libur rame bagus untuk foto-foto kanan jalan ini bekas kafe lama gak digunakan mungkin efek dari covid tahun kemarin itu ya itu mbak-mbak kenapa mogok atau apain atau istirahat oh istirahat belok kiri ada warung lagi lagi tutup ya kanan jalan ini satu jadi daerah sini tuh kelak-kelaknya cenderung berputar ya tidak hanya sekedar belok belok cenderung berputar jadi benar-benar tajam hati-hati kiri makanya kalau mau main kesini kanan terus langsung kiri ada tempat istirahat lagi depan oh buka warungnya oh buka oke lanjut banyak pohon jati piri tanan jalan pohon jati pohon pinus cemara ada warung tapi masih tutup ih turun nah ada warung lagi pas belokan kanan jalan oh saya dulu pernah pernah nongkrong di warung sini kalau gak salah warungnya ibu Erna ibu Erna pernah tanya-tanya saya dulu oke lanjut ini mbak-mbak apa ibu-ibu ini kalau warung kiri jalan tutup atau bekas ini oh tutup oh ada tiang lampu berarti kalau malam terang ini ini ada ada tiang lampu nah ini kalau ke kanan jalan ini tembusan ke wisata Irenggolo lewat terus bisa tapi lewat terus biar langsung ke tempat wisata lok 9 besukinya biar gak berputar jadi saya langsung lewat sini ya nah areanya sekitar sini mulai dari sini ya ini ada rambu harus ke kanan oke kita ikuti aja belok kanan nah mulai sini mulai sini ini dibangun seperti taman atau jalan yang berkelok-kelok belok kiri kanan itu sejumlah 9 kali atau 9 maka dinamakan lok 9 itu ya ini ya tamannya kiri kanan kiri kanan kiri kanan terus sampai 9 kali nah depan itu ada jalan ke kanan itu ke wisata kalau ke kiri itu ke diri oke saya akhiri dulu video kali ini terima kasih telah menonton dan terima kasih telah mensubscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh